Jadi kita lagi di S Channel Elisabeth Bandung yang pusat di Jalan Inhofteng, Bandung. Jadi ini pusatnya? Ya, pusatnya dari 3 tahun 1972. Jadi kita udah di dalem. Ini gak? Iya. Nah, ini menunya guys. Ini harganya S Channel Elisabeth Bandung yang biasa, harganya Rp 7.000, S Channel Elisabeth Bandung. Katanya yang recommended itu S Channel Elisabeth Bandung ya? Sambal albumin. Oke, jadi ini udah datang S Channel-nya. Mesennya yang mana aja? Itu yang apa? Jadi kita pesen yang satunya yang pakai Nangka, S Channel Elisabeth Bandung. Dan satunya S Channel Elisabeth Bandung. Kayak di pesen 2 ini. Jadi kita pesen 2. Iya, Elisabeth Bandung dan Nangka. Nah, kita coba. Mari kita coba. S Channel Elisabeth Bandung. Jadi di Bandung ya? Ya. Baru tahu semua. Ke channel Elisabeth Bandung. Semua. Baling populer ya. Mau pakai output kah? Oke. Ini half-nya. Harus. Yang beloku. Ini. Jadi... Ini ga ada? Ini ga ada diurian dari itu? Ngak. Ada diurian dari itu? Oh, ada diurian dari itu. Ini pas. Ini2 lagi. Ini. Bagi itu Bagi ini yang alpukat Bagi ini Ini segera anggap Bagi ini yang alpukat ya Oh iya Oh ini yang di sini kan rasanya Jadinya cendolnya tarif Untuk Ya Kucat Oke Saga Makannya siang siang lagi Makannya siang siang lagi bagi panas Sebetulnya Kalau kalian lagi di panas Jangan bukan langit Ke cendol Elisabeth Nanti gue kasih alamatnya di video ya Kan soto Tapi ini soto apa ya Soto Elisabeth Oh iya iya Ada apa isinya Pilihannya ada dua Ayam atau daging, aku pilihnya daging Ada tomat, ada daun bawang, ada touge Ada bihun Ada tomat Aku beli ini karena dia ringan Kalau berat bambel dong Oh iya Hahaha Peruk-peruk Ya bener Soalnya Daging kenyang Oh iya Dan Jamut krispy Jamut krispy Jamut krisp selecting Kita coba ya Jamut krispy makasihnya tuh kita coba pakai yang mayonaise ya adekan taus, sekarang mayonaise aku cocok tuh wangi rasanya nanti terasa ayam ya bukan jamur ayam kireng iya lagi enak banget skorinya juga gede pikiran pindu ya disini di pindu pengin ila dari kita kan lagi tayangan dikitin tuh yang pada2 dulu pasangan kucin saya Massai dulu Ini susu murninya, itu rasa panila, malah enggak, dan mesan, aku tadi mesan bola ubit. Jadi kita adu tadi tuh lehe, di apa namanya, di DU, DT, enggak nemu-nemu ini. Mencari baby trap doang. Akhirnya kita tanyainlah ke ini kan, ke tukang parkir. Katanya udah pindah, jadi pindahnya ke ini, ke Lengkong. Akhirnya kami ke sini gue. Akhirnya nemu kan? Menjalannya motor-motor. Panci. Mane, asin, bener. Isinya, lihat. Masih bayi dong. Masih bayi dimakan lagi. Yame. Coba itu. Coba ini ya. Masih banget tadi. Iya, masih banget ya. Terima kasih. Kita lihat. Oh, iya. Aku mau rekam juga dong. Iya, nggak, gini. Mau rekam juga. Oke. Jadi kita sekarang tuh. kita udah pesan letak ya kek kita lihat situin mari kita coba aku suka ini tuh jeninya aku gak tau ini apanya, cuma kanan panas banget wow aku gak tau isinya apa tapi kalo tako itu artunya gurita jadi takoyaki artunya isinya gurita cuman kalo di indo gak tau isinya apa kadang bisa keju, bisa ayam, bisa keju bisa kamu apa isinya? wah isinya daging sosis ini oh iya ya hmm enak, bagi aku enak aku suka hmm 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 gila ini teksturnya penyel kalo aku yang coba di tempat lain itu teksturnya ada yang warnanya kayak garing gitu dalamnya lembut tapi kalo ini nyawa semua enak yummy bumbunya ini enak rekomen jadi kita duduknya disini di belakang state orang dagang jadi kita iya, karena gak ada tempat duduk tapi kita berdua aja tapi kita berdua aja berdua aja perempat ada yang juga berdua aja jadi kita udah beli ini udah dipangkat sama sama tau ya ini sama 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati